jumpa lagi bersama kulit tinta kulit tinta disini saya mau berbagi kita berbagi bisa dikoreksi kalau ada salah tulis di komentar untuk clear coat atau pernis itu disini mencontohkan adalah dan eh punya spiseker ya perma solid tipe HS diamond klar lak 8450 serinya kalau membeli ini pastikan segel ini sekel ini enggak dibuka ini cek segel terus yang asli itu yang asli itu omplongnya ini tembus atau kalengnya ini bawahnya itu apa ya tulisannya itu tembus apa timbul lah itu timbul ini tulisannya timbul timbul gitu timbul tuh timbul kalengnya itu timbul itu yang asli kalau yang polos itu ya diragukan itu maksudnya diragukan bisa di apa bisa palsu gitu tapi yang malsu bukan pabrik oknum Hai di luar pabriknya Hai gitu guys Hai jadi pastikan ada yang membeli yang asli yang asli itu dibawahnya tadi tulisannya timbul Hai kode produksi atau apa itu Hai lah kemudian ada tipe ini as-as-as itu dari kependekan itu dari head solid ada juga MS itu middle atau medium solid sebetulnya ada ada lagi namanya LS low solid atau SS slow solid tapi SS atau LS itu biasanya dipakai atau tulisannya diganti menjadi fast dry Hai cepat kering begitu Hai nah head solid ini maksudnya itu apa yang mengkilatnya Hai itu luar biasa kalau medium atau middle itu ya sedang kalau yang fast dry itu eh kurang mungkin maksudnya begitu tapi kalau menurut saya itu bukan masalah mengkilapnya yang bagaimana kita nggak bisa menguji karena sama-sama menggilat merk lain juga mengkilat harganya yang murah juga mengkilat nanti akan begitu baik di oven mengkilat di Hai bingkir biasa ya juga mengkilat akan begitu tapi kalau menurut saya bukan itu tapi kalau as misalkan seperti itu itu daya tahannya itu lho misalkan cat itu dalam eh yang kualitas yang LS low solid atau slow solid yaitu itu Hai akan satu tahun usianya baru cat itu kok kelihatan memudar begitu Hai dan juga apa ya Hai ya karena clear coat nya sendiri apa misalkan begitu satu tahun kalau yang medium mungkin tiga tahun atau sampai lima tahun begitu HS bisa sampai 10 tahun itu saja kalau mengkilatnya semuanya mengkilat Hai yang 100ribuan juga mengkilat Hai gitu kes bukan pada mengkilatnya tapi daya tahannya itu itu pun ditunjang dengan dan apa ya cat apa top coat nya itu Hai istilahnya itu itu juga carikan juga yang bagus misalkan Hai mungkin diantara merek itu Hai macam-macam Hai dan mempengaruhi harga dan mempengaruhi harga catnya bagus terus clear coat nya bagus ya itu yang diharapkan bisa sampai 10 tahun nah misalkan gitu tidak cepat buram Hai gloss nya efek gloss nya itu maksudnya gitu Hai oke sampai disini dulu Hai keterangannya berbagi mohon di koreksi kalau ada kesalahan kekeliruan terima kasih hai hai